Kita sudah memasuki bulan Juli, dan sebagian kategori produk yang ada di TikTok itu biasanya akan ada penurunan penjualan. Salah satu kategori yang sudah terlihat adalah kategori PC Muslim. Jujur, mungkin teman-teman yang awalnya suka mempromosikan produk mukena di bulan haji kemarin, ataupun di bulan puasa kemarin, itu penjualannya pasti meningkat banget. Dan sekarang sudah mulai turunkan. Dan sebagian orang mungkin sudah mulai mencari lagi produk yang baru. Kira-kira produk apa yang pantas dipromosikan di bulan Juli ini. Dan kira-kira kalau misalkan dipromosikan produk baru ini, apakah itu bakalan rame di bulan selanjutnya? Seperti contohnya di bulan Agustus, September, sampai menuju bulan puasa lagi. Dan ketika sudah memasuki bulan puasa, mungkin teman-teman akan mempromosikan produk andalan, yang di mana kategori PC Muslim. Nah, di video kali ini saya akan bocorkan kurang lebihnya ada 5 produk yang lagi rame 7 hari terakhir, dan produk ini tuh tujuannya bisa mencapai 4.000 PC dalam waktu 7 harian, ataupun dalam waktu 1 minggu. Kira-kira produk ini dipromosikannya kayak gimana? Apakah dengan banyaknya afiliator, ataupun dengan iklan, ataupun cuma video doang? Di video kali ini kita akan bahas semuanya. Jadi buat teman-teman yang pengen tahu bocoran produknya produk apa, yuk langsung aja kita mulai bahas ke videonya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel saya. Mungkin di sini teman-teman pengen coba untuk membeli sampel produk yang baru. Tapi bingung, ketika dipromosikan produknya, takut ini produk emang lagi sepi juga. Ataupun pengen coba untuk mempromosikan produk viral, yang lagi rame, yang lagi trending, takut salah. Nah, di video kali ini saya akan coba untuk sampaikan beberapa produk yang lagi rame di beranda saya, dan kita cek juga di beberapa data, itu emang muncul teman-temannya produk tersebut. Dan di sini sudah saya filter, kurang lebihnya ada 5 produk. Yang mungkin teman-teman bisa dipromosikan di bulan Juli ini. Jadi yuk langsung aja kita mulai bahas di produk yang pertama. Di produk yang pertama ada yang nama itu pose sepatu, ataupun semacam sandal. Ini sandalnya lebih ke sandal polos, teman-teman ya. Nah, kalau misalkan teman-teman lihat dari segi gambarnya, itu polos aja kayak gini gitu kan. Tapi ini produk, itu berhasil dijual di angka 13.000 pcs dalam waktu 1 minggu, dan pendapatannya itu 2 miliar. Nah, kita akan bahas dulu produk ini kenapa bisa laku. Kalau misalkan kita lihat dari segi kegunaan dan manfaat, jelas produk ini itu berguna untuk setiap manusia. Karena kalau misalkan kita pengen berpergian, itu harus ada alasnya, teman-teman ya. Nah, sandal ini menjadi salah satu, mungkin yang bisa dibilang adalah alas yang paling enak untuk dipakai. Jadi, bukan cuma masalah kita jalan-jalan ya, sehari keluar bukan, tapi ketika ada hujan nih. Biasanya kalau misalkan kita hujan, terus kita injek lumut, teman-teman ya, itu kan suka jatuh, ataupun suka licin. Nah, bisa aja nih teman-teman, karena produk ini saking ramainya, bahannya itu udah anti-slip. Jadi, kalau misalkan kita nginjek lumut itu ya biasa-biasa aja. Nggak jatuh ataupun nggak tergelincir, teman-teman ya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Jadi, untuk produk ini kegunaannya emang jangka panjang, yang dimana setiap orang juga membutuhkan produk seperti ini, baik itu hujan ataupun nggak. Nah, ini teman-teman bisa dipromosikan dan harganya Rp 185.000an. Ini harganya lumayan mahal juga ya. Oke, kalau misalkan kita lihat dari kreator, ini kreatornya sedikit sebetulnya, cuma Rp 313.000an. Tapi Rp 313.000an ini tuh emang epotnya kayaknya gila-gilaan ya. Soalnya ada yang nyampe pendapatan Rp 1,2 emang. Ini bayangkan kalau komisinya 10% teman-teman produk ini, kira-kira ini orang pasti kaya ya. Dan ini untuk kreatornya, dan untuk videonya, nah ini dia. Jadi, kalau misalkan teman-teman nanya, produk yang pertama dibahas, apakah cuma modal konten doang? Organic traffic-nya? Oh, nggak. Ini dibosting juga sama iklan nih. Ini logo-logonya iklan, kalau misalkan kita lihat dari platform kalau data ya. Ini iklan, ini iklan, ini iklan, ini iklan. Sampai bawah juga ada iklannya. Tapi untuk konsep kontennya, ini teman-teman nggak harus bingung, dan nggak perlu harus pakai muka juga, karena sendal itu dipakai di kaki ya, bukan di muka. Jadi, untuk bikin kontennya juga, kalian nggak harus pakai muka ya. Jadi, udah lah, tinggal review aja, dan jelaskan kegunaan dan manfaatnya. Itu untuk produk yang pertama. Kita masuk ke produk yang kedua. Di produk yang kedua, ini bukan tentang masalah aksesoris, passion ya, tapi lebih ke kesehatan kulit. Jadi, ada yang namanya itu E-Formula Intensive Feeling Solution. Kalau misalkan kita lihat tadi judulnya, ini memang jadi solusi sih. Dan sebetulnya, untuk konten produk ini sudah saya bahas di akun TikTok saya, di mana ada satu konten, itu kontennya konten statis, cuma memunculkan produk doang kayak gini, dikasih teks di bagian atasnya, itu nggak kena pelanggaran, tapi dapat penjualan yang cukup lumayan banyak. Ini kan bikin iri para afiliator yang udah epot mati-matian, teman-teman ya. Tapi dengan konten seperti itu, itu bisa langsung naik nih penjualannya. Ya, mungkin karena udah reziknya juga di situ, teman-teman ya. Dan ini untuk penjualannya itu bisa mencapai 35 ribu pincisan. Nah, kita bahas dulu produk ini apa kegunaannya. Kalau misalkan kita lihat dari beberapa sumber informasi teman-teman ya, ini kayaknya produknya itu lebih ke, tuh, ya. Lebih ke apa sih teman-teman ya? Kayak wajah gitu. Kesehatan wajah lah intinya ya. Untuk entah mengencangkan kulit, ataupun untuk bikin kulit itu sehat, ataupun gimana saya kurang tahu ya, karena belum pernah pakai juga. Tapi yang jelas di sini, untuk mengatasi wajah yang berminyak. Nah, biasanya kan baik cewek ataupun cowok itu kan suka ya wajahnya itu berminyak. Ini contohnya saya sih berminyak ya. Mungkin harus coba juga nih, pemula ini. Dan ini affiliaturnya 1.248. Jadi di sini teman-teman, kalau misalkan ingin mempromosikan produk ini, harus bersaing dengan 1.000 affiliaturn. Gimana tuh yang baru mulai untuk promosinya. Dan apakah mereka persaingannya itu santai? Intinya santai itu cuma posting video organik atau ada cara lain? Dan kita lihat untuk videonya. Untuk videonya, pastinya harus pakai iklannya. Jelas lah, karena kan persaingnya banyak. Gak mungkin kalau misalkan cuma modal organik doang. Gak mungkin kalau misalkan cuma dibahas 1 konten doang. Pasti ada 2, 3, sampai 5 konten yang dibahas 1 produk ini. Sehingga bisa mendapatkan penjualan. Dan jangan lupa untuk iklan. Karena iklan itu sebetulnya untuk bisa menaikkan traffic juga. Bukan cuma menaikkan penjualan. Nah, ini ada 1 konten yang mungkin kemarin sudah saya bahas ya nih. Jadi, ini konten teman-teman ya. Ini konten, emang cuma dikasih gini doang nih. Kasih gini doang. Setelah itu dikasih teks. Jadi, hooknya itu di bagian caption video. Penyelamat wajah kusam 1000 berbanding 10. Ini kan kayak yang gimana ya? Bingung, tapi ya udah ada barangnya gitu kan. Dan barang ini, kalau misalkan diposting dengan konsep konten seperti ini, entah kenapa banyak sekali penjualannya. Saya juga bingung. Ya, mungkin karena rejeki kontennya itu emang harus kayak gini. Jadi, nggak harus kayak semacam dites ataupun gimana pun. Enggak. Konten seperti ini emang udah cukup. Kalau misalkan kita lihat dari datanya, teman-teman ya. Jadi, untuk konten yang kedua, ini kalian harus besaing dengan 1000 afiliator. Silahkan kalau misalkan dicoba ya untuk produk ini. Produk ini juga menu saya ini bakalan jangka panjang. Sampai puasa juga bakalan dibutuhkan. Karena ini kan untuk mengatasi wajah yang berminyak ataupun wajah kusam, teman-teman ya. Kayak gitu. Oke, ini untuk produk yang ketiga nih. Produk yang ketiga ada yang namanya itu Madame Gisour Glow. Oke, kalau yang tadi itu lebih ke wajah kusam dan wajah berminyak. Kalau yang ini lebih ke mencerahkan kulit. Jadi, ini sabun sebetulnya, teman-teman ya. Sabun, mandi, cair untuk mencerahkan kulit. Siapa yang nggak mau kulitnya itu cerah. Apalagi ini sabun. Bukan serum ataupun bukan obat, teman-teman ya. Tapi ini sabun. Dan biasanya, sabun ini sering banget dipakai setiap harinya. Nah, kalau misalkan kita lihat fungsi, manfaat, dan kegunaan, pastinya produk ini bakalan terus dibutuhkan. Ketika habis, orang-orang itu bakalan beli lagi ke akunnya ataupun ke tokonya. Dan bukan langsung ke toko ya. Pastinya itu melalui beberapa sumber. Seperti contohnya dari Afiliator. Yang udah menjelaskan secara jelas produknya sehingga dia beli lagi. Lumayan nih, teman-teman ya. Karena produk ini jangkanya bukan cuma 1 bulan ataupun 2 bulan. Tapi ini produknya itu emang udah lama banget. Dan penjualannya ini mencapai 18.000 pcs. Lumayan. Dan ini untuk kreatornya baru 600an untuk Afiliatornya. Ya, mungkin bisa dibilangnya ini udah lumayan ketat ya. Karena udah mulai banyak nih Afiliator yang mempromosikan produk cair ini. Dan seperti biasa, kalau misalkan kita lihat, videonya itu hampir kebanyakan menggunakan iklan. Jadi sekarang bersaingnya di iklan, teman-teman ya. Bukan cuma di video organik doang. Ataupun bukan di sehari upload 2 ataupun 5 konten. Bukan. Tapi tetap pakai iklan ya. Kalau misalkan kita lihat dari datanya. Dan kontennya pun kita nggak harus pakai muka. Cukup dikasih tahu kayak gini doang. Dikasih tahu kayak gini terus dijelaskan produknya. Ini sabun. Nggak mungkin kalau misalkan teman-teman pas pakai. Itu kan lagi mandi nggak mungkin ya. Jadi ini untuk konten itu ya udah kayak gini doang. Dikasih penjelasan di atasnya. Udah kayak gitu. Itu untuk kontennya. Jadi ini gampang ya untuk bikin kontennya dan produknya juga emang dibutuhkan. Itu untuk produk yang ketiga. Produk yang keempatnya ada nih. Yang namanya itu Body Lotion Power Moonlight Davina Skin Care. Ini produk dari kemarin tuh muncul mulu nih branda saya teman-teman ya. Jadi ini produk. Saya masih lebih ke kecantikan. Tapi ini lebih ke skin care. Kalau yang tadi sabun. Yang tadinya lagi tuh untuk ngatasi berminyak ya. Kalau nggak salah serum teman-teman ya. Nah ini lebih ke skin care-nya nih. Kalau ini itu kreatornya baru 10 orang. Ya masih sedikit teman-teman ya. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi penjualannya baru 183 yang ini ya. Nih ya akun ini yang lagi rame. Mungkin ini adalah akun utamanya. Karena pendapatan yang paling gedenya itu dari live streaming. Dan disini untuk videonya. Videonya juga santai teman-teman ya. Tapi kebanyakan itu dari live streaming. Nah kalau yang ini kebalik. Bukan dari video yang diiklankan. Melainkan dari epot kita live teman-teman ya. Ini kalau misalkan kita lihat dari live. Ada penjualan juga nih. Ada beberapa akun ya nih. Ini akun yang pertama 30 menit. Ada penjualan 1. Yang ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita lihat 1 jam. Ada juga 1. Dan yang ini kayaknya akun utama teman-teman. Ataupun akun beliau yang punya produknya. Ini kurang lebih 183 nih. Dijual. Jadi kalau misalkan kita lihat. Ini persaingannya sedikit. Cuman ya kalian yang belum pede live. Mungkin ya harus mati-matian dulu nih. Untuk bikin konten. Karena disini kalau misalkan kita lihat datanya. Videonya ini nggak seberapa. Dan belum ada penjualan sama sekali. Itu untuk produk yang keempat. Dan untuk produk yang terakhir nih teman-teman ya. Ini untuk produk yang terakhir. Ini yang paling unik. TikTok Shopping Live Pulsa Instant. Setahu saya ketika kita jualan di TikTok. Itu nggak boleh ada produk digital kan. Tapi kalau misalkan kita lihat. Ini ada nih teman-teman ya. Yang jualan produk digital. Pulsa lagi kayak gini. Dan kebayangkan kalau misalkan kita promosikan produknya. Karena produk ini. Muka pampun juga nggak bakal ada surutnya. Teman-teman ya. Bakal dibutuhkan. Apalagi ini penjelasannya TikTok Shopping. Berarti ini pulsa dikhususkan buat kalian. Yang live-nya itu bukan cuma 2, 3, ataupun 4 jam. Nah solusinya itu bisa nih beli pulsa ke sini. Nih ya. Lihat nih penjualannya. Kurang lebihnya ada 9.000 produk terjual. Dalam waktu 7 hari. Dan pendapatannya itu 2,9 M-an. Dan di sini. Nggak ada live. Afiliatornya cuma satu. Kayaknya dia sendiri teman-teman ya. Dan kontennya kayak gini kita lihat ya. Nggak kedengerannya. Coba kita besarin dulu teman-teman ya. Kita besarin sebentar. Di TikTok bagi diskon pusat dan paket data semua operator. Kalian buktiin aja. Dengan nge-klik keran yang kuning di video ini. Tapi promo ini hanya berlaku sampai hari Kamis 16 Mei 2004. Maksimal transaksi di jam 12 malam. Jadi buruan check out sekarang biar nggak misal. Oke. Kontennya ini emang nggak nampilin muka. Terus apa namanya. Konsep kontennya juga pakai orang lain gitu kan. Dan cuma menampilkan beberapa gambar produk doang. Tapi laku. Ini unik sih sebetulnya produknya. Nah ini mungkin buat teman-teman yang mau coba buruan dan dicek. Kira-kira produknya masih ada apa nggak. Dan komisinya berapa. Kalau komisinya sesuai ataupun cukup lah. Bisa teman-teman promosikan produk ini. Nah jadi itu ya kurang lebihnya 5 produk yang bisa saya bocorkan kepada teman-teman. Satu produk lebih ke kategori patient teman-teman ya. Ataupun aksesoris lebih tepatnya. Tiga produknya lebih ke skincare ataupun perawatan kulit. Dan satunya lagi itu untuk produk kebutuhan apa lah. Lipe lah teman-teman ya. Nah itu bisa kalian coba. Jadi secara garis kesimpulannya. Di bulan Juli ini. Kalau misalkan kita lihat produk yang lagi rame itu lebih ke perawatan kulit. Karena yang kita tahu mungkin teman-teman yang suka keluar gitu kan. Nggak mau kulitnya kena kusam. Yang suka jalan-jalan nggak mau kulitnya itu berminyak. Ya pasti orang-orang itu butuh banget produk seperti itu. Dan bukan cuma produk itu aja. Ternyata produk sandal juga dibutuhkan. Meskipun itu produknya itu sering kita pakai ya. Tapi kita kayak nggak sadar aja untuk promosikan produk seperti itu. Nah itu saja mungkin di video kali ini. 5 produk yang bisa saya promosikan. Dari hasil riset saya menggunakan platform kalau data. Buat teman-teman yang mau coba untuk riset. Bisa akses aja langsung linknya di bawah. Dan saya kasih gratis 7 harian. Itu saja mungkin di video kali ini. Semoga video ini bisa berguna dan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.